Kelenjar Tiroid Hai, nama saya Jeremiah Sobatra, kali ini saya akan menjelaskan tentang Kelenjar Tiroid dan Paratiroid. Kelenjar Tiroid, atau yang disebut juga Kelenjar Gondok, Kelenjar ini terdiri atas dua lobos yang letaknya di kanan kiri trachea di dekat laring. Fungsi utama Kelenjar Tiroid adalah menghasilkan hormon tiroksin yang berguna untuk meningkatkan laju metabolisme jaringan dan laju metabolisme glukosa. Hormon tiroksin yang disusun dari asam aminotirosin dengan penambahan iodium yang berasal dari makanan. Kekurangan tiroksin pada anak-anak menyebabkan kekerdilan atau kretinisme dengan tanda-tanda menderita tidak dapat mencapai perkembangan fisik dan mental yang normal. Miksedema terjadi akibat defisiensi tiroksin pada orang dewasa yang dengan tanda-tanda penurunan laju metabolisme, berat badan yang berlebihan, kerontokan rambut, dan respons yang lambat terhadap rangsang dari luar. Sementara itu, kelebihan tiroksin menyebabkan timbulnya exoftalmos, yaitu protusi mata, yaitu bola mata seakan-akan keluar, dan terjadi peningkatan laju metabolisme dan batak jantung, penurunan berat badan, walaupun nafsu makan tetap atau bertambah, kelelahan dan gubuk. Pembentukan hormon tiroksin berhubungan dengan zat iodium, maka dari itu, jika terjadi kekurangan zat iodium untuk waktu yang lama, mengakibatkan penyakit gondok yang ditandai dengan pembengkakan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid juga menyekresi hormon kalsitonin yang menyebabkan penurunan kadar ion-ion kalsium dalam darah pada saat kadar ion-ion kalsium dalam darah terlalu tinggi. Kelenjar paratiroid, atau disebut juga kelenjar anak kondok, letaknya menempel pada permukaan belakang kelenjar tiroid. Namun, kelenjar paratiroid bukan bagian dari kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid adalah hormon paratiroid, atau disingkat PTH. Fungsi utama PTH adalah untuk memobilisasi ion kalsium dari rangka, merangsang absorpsi ion kalsium dan fosfor dari pencernaan, serta menyebabkan ginjal mengeksresi ion fosfor pada saat menahan ion kalsium melalui rewa absorpsi. Jadi, pada saat konsentrasi ion kalsium dalam darah menurun karena adanya absorpsi ion kalsium, PTH menghasilkan ion-ion kalsium dari dalam tulang. Fungsi PTH bertolak belakang dengan fungsi kalsitonin dari kelenjar tiroid. Kelebihan PTH mengakibatkan tulang menjadi rapuh karena banyaknya pengambilan ion fosfor dan kalsium yang terdapat di dalam tulang. Kekurangan PTH menyebabkan tetani yang ditandai dengan gejala kejala-kejang, suhu tubuh naik, gelisah, insomnia, dan kesemutan. Kelebihan PTH dinamakan penyakit von Recklinghausen. Sekian pembahasan kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid dari saya. Terima kasih.